Assalamu'alaikum Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua teman-teman Nah ini adalah siang Pilar Fundasi Telefarket Telefarket 4 Jakarta, Bandung Nah ini sangat penting Saya ingin menjelaskan sedikit Pekerjaan ini Sebelumnya Teman-teman semuanya subscribe dulu Like dan komen di bawah Jangan subscribe Yang sudah subscribe Yang boleh like dan tenang Nah ini Deretan Pilar Fundasi Telefarket 4 Jakarta, Bandung Tiang-tiang pilar fondasi ini Bentuknya berbeda-beda ya Bentuknya berbeda-beda dan ketinggiannya berbeda-beda Bukan ketinggian maksudnya panjangnya berbeda-beda Tingginya Itu tidak sama semua Tapi pada dasarnya elepasinya nanti akan sama Sejajar dengan Jembatan tol itu Nah Yang biasa kita lihat dalam pembuatan rumah itu Tiang sama panjang Tiang sama panjang agar sama tinggi Nah Tukang-tukang yang biasa mengerjakan rumah itu Bagaimana cara mereka supaya mengetahui tiang itu sama Mereka kebanyakan menggunakan ilmu Timbang air Menggunakan timbangan air Jadi air itu pasti akan patah Sama permukaannya Jadi kalau Disini Jarak tiang kan jauh-jauh Mungkin kita harus pakai timbang air Timbangan selang air itu Nah Disini penting sekali Yaitu Teknik sipil Atau engineering sipil Nah Bagaimana supaya bisa menjadi engineering sipil itu Ya sekolah Nah kalau di SMK Itu disebut Jurusannya Surveyor Teknik surveyor Nah Disinilah bisa Teknik surveyor itulah yang bisa menentukan Ketinggian tiang tersebut Sementara ini permukaan tanah kan Menurun ke bawah Tapi tiang nanti semuanya sama rata Jadi yang menentukan ketinggian tiang itu adalah Tim Surveyor Mereka mengambil titik Koordinat yang sama Menyesuaikan kepada gambar Lalu bisalah Sama Ketinggiannya Jika tim Surveyor salah Tentu saja pekerjaan ini akan salah Mulai dari Pemasangan Boret pile Hingga Pengecoran Pondasi dasar ini Mereka semua yang tentukan Ketinggiannya berapa Tebalnya berapa Semua mereka yang tentukan Karena mereka yang tahu Gambar bangunan ini Gambar proyeknya Mereka harus sesuaikan dengan gambar Semua tiang berbeda panjang Disini hanya pendek Sementara di bawah sana Karena lokasinya itu Menurun Jurang Sangat tinggi Sampai 28 meter Dari permukaan tanah Ke atas itu 28 meter Sangat tinggi ya Disini hanya berapa meter Hanya 3-4 meter Terima kasih Bahkan tadi di sana Yang kita lihat itu Hanya landasan biasa saja Itu pentingnya jurusan Teknik Surveyor ya Kalau di perkuliahan Saya tidak kuliah Jadi kurang paham sih Kalau di perkuliahan Tentunya teknik Ini teknik sipil ya Fakultas teknik sipil Nah ini Gak ada Perambahan ini ke atas Hanya sedikit itu saja Lalu di sana gunung Gunung ini nanti akan dibelah Semuanya dibuang tanahnya Karena tidak memungkinkan Untuk membuat terowongan Jadi elevasinya ini Sudah paling tinggi Mengimbangkan yang ada di sana Jadi Itu pentingnya Jurusan teknik Surveyor Di dalam Sebuah proyek Sangat penting Peran mereka Jadi buat Adik-adik yang masih SMK Yang memiliki jurusan Teknik Surveyor Surveyor dan pemetaan Ya Banyakan di kalau di sekolah Jangan khawatir Tidak mendapatkan pekerjaan Peluang kerja kalian itu Banyak di proyek Karena memang Jurusan itu tujuannya ke proyek Untuk menentukan Satu titik koordinat Dimana bangunan itu Mau dibuat Tingginya seberapa Fondasinya Berapa dalam Jadi Fondasi Diketahui berapa dalam itu Tergantung Beban yang akan ditumpangkan Kepada fondasi Beban yang akan ditumpangkan Kedalam fondasi itu Berbentukan oleh Kedalaman fondasi Sendiri Jadi Tidak semudah yang Kita bayangkan Hanya sekedar Membuat Yang Kedalaman fondasi Hanya 2 meter Sementara Beban yang Diterimanya nanti Berpuluh-puluh ton Dia bisa Rusak bangunannya Jadi yang tahu itu adalah Engineer Engineer yang sipil ya Yang tahu Mengukur kapasitas Fondasi Itu Team Engineer Dan Team Survivor Jadi Adik-adik tetap semangat Sekolah Belajar yang benar Karena nanti Proyek menunggu Menunggu Adik-adik semuanya yang sekolah Untuk bekerja di proyek Karena peran kalian Yang berjurusan Teknik Surveyor Teknik Surveyor Pemetaan itu Sangat penting di Proyek konstruksi Proyek apa penting Penampakannya ya Jadi Inilah cara pekerjaan Sebuah proyek Kalau Saya pribadi sendiri Tidak Bukan Bukan jurusan Surveyor Jadi Saya kurang paham sih Tapi Yang saya lihat Ini semua ditentukan oleh Team Surveyor Berapa panjang besi ini Yang mau dipasang Nanti sambungannya berapa Pengecorannya Sampai di Berapa Elevasi berapa meter Itu Ditentukan semua oleh Team Surveyor Boleh dilihat Berbeda-beda semuanya Tidak ada yang sama Tapi nanti Elevasinya akan sama Karena tidak mungkin Rel kereta Turun naik Turun naik Turun naik Turun naik Begitu Pastinya rata Kalaupun ada penurunan Dia harus Melewati penurunan Yang sedikit halus Tidak bisa langsung 60 derajat Turun 60 derajat Naik Tidak bisa Nah oke ya Sekian informasi Yang saya berikan Buat teman-teman Adik-adik yang masih sekolah Jika nonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Comment di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati